Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Pada kali ini Ibu akan membahas tentang organ tumbuhan Tumbuhan memiliki organ-organ utama seperti akar, batang, daun, bunga, buah yang di dalamnya terdapat biji Akar Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah Akan tetapi ada beberapa tumbuhan yang memiliki akar di atas tanah Bentuk dan struktur akar sangat beragam Keadaan ini berhubungan dengan fungsi akar Fungsi akar yang pertama untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau subtra tempat hidupnya Kedua, pada beberapa tumbuhan dapat juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan Ketiga, untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah serta mengalirkannya ke batang Coba kalian perhatikan gambar akar tanaman di kotil di bawah ini Pada akar terdapat tiga zona Yang pertama adalah zona pembelahan sel, zona pemanjangan, dan zona pematangan Pada zona pembelahan sel, terdapat di dalamnya jaringan meristem apikal Yang berisi sel-sel yang selalu aktif membelah yang mengakibatkan akan menjadi tambah panjang Zona ini dilindungi oleh tudung akar Zona berikutnya adalah zona pemanjangan akar Kemudian zona pematangan Pada zona pematangan, di sini terdapat rambut-rambut akar Yang berfungsi untuk memaksimalkan penyerapan air dan unsur hara dari tanah serta mengalirkannya ke batang Struktur anatomi akar terdiri dari epidermis akar Kortek, endodermis, stel, atau silinder pusat Yang di dalamnya terdapat perisikel, berkas pembuluh angkut, dan emplur Coba kalian perhatikan perbedaan penampang melintang akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil Bila kita amati Pada bagian terluar dari akar ini, baik pada tumbuhan dikotil maupun tumbuhan monokotil Bagian terluarnya tersusun atas jaringan epidermis Jaringan epidermis ini membentuk modifikasi berupa rambut-rambut akar Yang berfungsi untuk memperluas bidang permukaan Agar penyerapan air dan unsur hara menjadi lebih maksimal Jaringan berikutnya adalah kortek, endodermis, dan kemudian Jaringan stel atau silinder pusat yang di dalamnya terdapat perisikel, berkas pembuluh angkut dan emplur Pada tumbuhan monokotil, berkas pembuluh angkut antara phloem dan silem letaknya berdampingan Berbeda dengan tumbuhan dikotil Berkas pengangkutan berupa phloem letaknya lebih luar dibandingkan dengan Berkas pembuluh angkut silem yang terletak agak ke dalam mendekati emplur Berikutnya adalah batang Bila kita perhatikan secara morfologi batang tumbuhan monokotil dan dikotil Padat batang tumbuhan monokotil tidak bercabang Sedangkan tumbuhan dikotil bercabang Pada umumnya tumbuhan monokotil tidak tumbuh membesar Tapi hanya meninggi Pada tumbuhan monokotil ini mengalami pertumbuhan primer Tidak mengalami pertumbuhan sekunder Berbeda dengan batang tumbuhan dikotil Selain menjadi tinggi, batangnya juga menjadi besar Dikarenakan pada tumbuhan dikotil memiliki kambium Fungsi dari batang Yang pertama sebagai alat penopang tubuh tumbuhan Yang kedua mengalirkan air dan unsur hara dari akar ke daun Dalam hal ini transportasi jad secara vertikal pada tumbuhan Yang ketiga sebagai alat perkembang biakan secara vegetatif Struktur anatomi dari batang terdiri dari epidermis, kortek, endodermis, stel atau silinder pusat Bila kalian perhatikan perbedaan anatomi dari batang tumbuhan monokotil dan dikotil Bila kita lihat Perbedaannya yaitu yang pertama Ada tidak adanya kambium Pada batang dikotil memiliki jaringan meristem berupa kambium Jaringan ini terletak di antara pembuluh angkut phloem dan silen Kambium ini selalu aktif membelah Pembelahan ke arah luar akan membentuk phloem sekunder Pembelahan ke arah dalam akan membentuk silen sekunder Dari adanya aktivitas kambium ini Maka batang tumbuhan dikotil mengalami pertumbuhan secara sekunder Batang menjadi besar Berbeda dengan tumbuhan monokotil Pada tumbuhan monokotil tidak terdapat kambium Untuk berkas pengangkutnya Tumbuhan dikotil antara phloem dan silen Tersusun secara melingkar atau konsentris Sedangkan pada tanaman monokotil Berkas pengangkutan antara phloem dan silen Tersusun secara tersebar Sebelum ibu lanjutkan Ibu akan memberikan soal yang pertama Jaringan apakah yang menyusun rambut akar? Berikutnya adalah daun Coba kalian perhatikan secara morfologi Daun tumbuhan monokotil dan dikotil Pada tumbuhan monokotil Memiliki tulang daun yang lurus sejajar Sedangkan pada tumbuhan dikotil Memiliki pertulangan daun menyiri Ada juga yang menjari Seperti tanaman singkong Fungsi dari daun Tempat berlangsungnya proses fotosintesis Pada tumbuhan tertentu Dapat juga berfungsi sebagai alat perkembang Diakan vegetatif Contohnya daun cocok bebek Sedangkan struktur anatomi daun Terdiri dari epidermis, parenkim, ikatan pembulu Bila daun ini dipotong secara melintang Maka akan terlihat anatomi daun tumbuhan monokotil Dan ini anatomi daun tumbuhan dikotil Coba kita perhatikan perbedaan dari keduanya Pada tumbuhan dikotil Bagian atas dan bawah tersusun atas jaringan epidermis Pada bagian bawah jaringan epidermisnya bermodifikasi membentuk stomata Pada bagian tengah Yaitu mesofil daun Atau daging daun Tersusun atas jaringan parenkim palisade Dan parenkim bunga karang Pada jaringan ini terdapat klorofil Sehingga disinilah tempat terjadinya proses fotosintesis Disini ada tulang daun yang teriris Sehingga disini terlihat juga berkas pengangkut Yaitu pembulu silem dan phloem Coba kita perhatikan Struktur anatomi daun monokotil Bagian atas dan bawah Tersusun atas jaringan epidermis Bagian epidermis bawah ini membentuk stomata Atau mulut daun Tetapi pada bagian mesofil daun Atau daging daun Hanya terdapat jaringan parenkim bunga karang saja Disinilah Terdapat klorofil Sehingga disini tempat berlangsungnya proses fotosintesis Pada daun tumbuhan monokotil Tidak terdapat jaringan parenkim palisade Ini adalah tulang daun yang terpotong Bila kita lihat disini ada berkas pengangkut silem dan phloem Sebelum ibu lanjutkan Ibu akan memberikan soal yang kedua Apa fungsi batang pada tumbuhan? Selanjutnya adalah bunga Fungsi bunga Sebagai alat perkembang biakan secara generatif Tempat terjadinya penyerbukan dan fertilisasi Pada umumnya Bunga berwarna menarik Mencolok, indah, nektar yang manis Aroma yang harum Untuk menarik lebah, burung, atau serangga lainnya Agar memindahkan serbuk sari Dari bunga yang satu ke bunga yang lain Ini ibu perlihatkan Contoh dari bunga tumbuhan monokotil Ini adalah bunga anggrek Ini contoh dari bunga tumbuhan dikotil Ini bunga sepatu Ini struktur bunga yang lengkap Terdiri dari Tangkai bunga Kelopak bunga Mahkota bunga Putik Putik ini terdiri dari Kepala putik Tangkai putik Dan yang paling dasar adalah Bakal biji Kemudian ada benang sari Kita lanjutkan dengan organ berupa buah Ini contoh dari buah tumbuhan monokotil dan dikotil Fungsinya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan Melindungi biji Dan membantu proses penyebaran biji Biji Memiliki fungsi Satu sebagai alat perkembang biakan generatif Membentuk individu baru Menyimpan cadangan makanan Ini adalah gambar Biji tanaman dikotil Dalam hal ini ibu berikan contohnya kacang Dan biji tanaman monokotil Contohnya jagung Pada tanaman dikotil Memiliki dua kotiledon Sehingga biji ini mudah untuk dibelah Berbeda dengan tanaman monokotil Yang hanya memiliki satu kotiledon Di sini ada poros embryo Lumula, radicula, dan ini adalah kotiledon Pada tanaman tumbuhan monokotil Kotiledon hanya satu Ini ada endospora Poros embryo, radicula Ini ada seludang, dan lumula Bagaimana perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil Dari penjelasan sebelumnya Kita ringkas Perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil Dari mulai biji, daun, batang, bunga, dan akar Pada tumbuhan dikotil Memiliki dua kotiledon Sedangkan tumbuhan monokotil Memiliki satu kotiledon Untuk daun Pada tumbuhan dikotil Pertulangan daunnya menyirip atau menjari Pada tumbuhan monokotil Pertulangan daunnya sejajar atau melengkung Bila dilihat dari anatominya Tumbuhan dikotil memiliki jaringan parenkim palisade Sedangkan tumbuhan monokotil Tidak memiliki jaringan parenkim palisade Untuk batangnya Untuk batangnya tumbuhan dikotil Pada umumnya morfologinya bercabang dan dapat membesar Melakukan pertumbuhan sekunder Dikarenakan tumbuhan ini memiliki kambium Dan berkas pengangkutnya melingkar Antara phloem dan silem ini tersusun melingkar Sedangkan pada tumbuhan monokotil Tidak memiliki kambium dan berkas pengangkutnya tersebar Untuk bunga Pada tumbuhan dikotil Bagian bunganya Memiliki kelipatan 2, 4, atau 5 Sedangkan pada tumbuhan monokotil Bagian memiliki bagian bunga kelipatan 3 Pada tumbuhan dikotil Akarnya adalah akar tunggang Dan tumbuhan monokotil Akarnya akar serabut Sebelum ibu akhiri Ibu akan memberikan soal yang terakhir Apa perbedaan bunga pada tumbuhan dikotil dan monokotil Terima kasih telah menonton video ibu Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ibu